Intro Kalau rujak cingur khas Jawa Timur seperti ini, pasti Anda sudah mengenalnya. Tapi bagaimana dengan rujak soto? Seperti namanya, rujak soto pastilah kombinasi rujak dan soto. Apalagi rujak soto ternyata hanya ada di Banyuwangi, Jawa Timur. Dan di kota ini, rujak soto yang paling melegenda adalah hasil racikan Buseni. Tak tanggung-tanggung, sudah 44 tahun Buseni berjualan rujak soto. Percobaan dulu itu sama Pak Izenen. Beli soto cuma sedikit gitu, Pak. Dan saya nyoba sama Pak Izenen beli soto. Kok enak? Katanya Pak Izenen masih diner. Yuk diteruskan. Rujak soto. Lebih enak. Saya terus beli, Pak ya. Soto. Satu kilo dulu, Pak. Lama-lama kok terkenal, Pak. Ya terkenal sotonya itu sama rujaknya. Tak heran, Warung Buseni di Kecamatan Gelagah Banyuwangi ini selalu ramai dikunjungi pembeli. Apalagi pas jam makan siang. Pelanggannya bervariasi, mulai dari orang biasa hingga kalangan pejabat. Jadi tempatnya itu di pojok, nyariknya juga gampang. Bahkan kadang-kadang di sini antri ramai yang menjadi kesan itu yang datang ke belakangan dapat duluan. Sesuai namanya, ada dua jenis makanan dalam rujak soto ini, yaitu rujak dan soto. Untuk rujaknya didominasi oleh berbagai macam sayuran, seperti kangkung, kacang panjang, tauge, dan genjer. Setelah dicuci, semua sayuran dipotong-potong layaknya menu rujak lainnya. Selanjutnya, sayuran-sayuran itu tinggal direbus saja hingga layu. Nah, bahan dasar untuk rujak sudah selesai. Sedangkan untuk sotonya, digunakan beragam jeloran sapi, mulai dari babat hingga usus sapi. Dan untuk komponen yang satu ini, sudah harga mati alias tak bisa diganggu-gugat. Kurang setel, kurang setelan. Itu memang setelannya rujak soto itu, khusus sama babat. Kalau ada ya balungan, enggak ada ya enggak apa-apa. Ya memang anunya mbak, menggokok apa ya, menggokok baju itu setelannya wis, mbak. Ya pasangan wis, mbak. Ya pakai anu itu apa, ikan ayam itu enggak main mbak, mbak, ambis. Setelah dipotong dan dicuci bersih, jerohan pun direbus hingga matang. Nah, sambil menunggu jerohan matang, dibuatlah kuas soto. Yang ini beda lagi. Beragam bumbu dan rempah-rempah seperti kunyit, bawang putih, bawang merah, merica, kemiri, dan lain-lain dihaluskan. Setelah itu ditumis hingga harum. Kemudian tambahkan air dan jadilah kuas soto yang siap untuk disandingkan dengan soto jerohan dan rujak sayur demi menggugah selera makan Anda. Satu lagi, atraksi bus seni meracik rujak soto juga tak boleh dianggap angin lalu. Dengan alasan kelezatan, rujak soto baru akan diracik langsung setelah dipesan. Dan satu lagi yang tak bisa ditinggalkan oleh bus seni dalam meracik soto yaitu petis. Meski sama-sama hitam warnanya, ada tips khusus bus seni dalam mengolah petis. Saya ini petisnya itu gak pernah ganti, mbak. Gak pernah saya masak lagi, gak pernah saya kasih efek sini. Kalau orang-orang itu masak lagi, mbak, petisnya itu ya gak enak. Bumbu sudah halus, selanjutnya tambahkan isi rujak seperti sayuran, tau tempe, dan tentu saja cingur. Terakhir tinggal menyiramnya dengan soto jerohan. Hmm, aromanya sudah mengugah selera. Tak heran para pembeli dibuat ketagihan menikmatinya. Bedanya kalau di yang lain, itu untuk rujak cingur atau rujak soto, itu uahnya itu terlalu kelihatan kurang bumbunya. Terlalu ancang itu kalau bahasa jawanya. Kalau di sini agak kental. Nah, jadi rasa, rasa bumbunya itu betul-betul memang terasa. Makanya saya setiap hari, kadang-kadang tiga hari sekali ada kegiatan di sini. Saya rasa rujak soto di sini bedanya itu, kuahnya gak terlalu ini ya, berminyak. Saya pernah coba itu keliling-keliling di daerah Banyuwangi ini, hanya rujak soto itu kuahnya itu berminyak. Setiap porsi rujak soto buseni dihargai 9.000 rupiah. Saking larisnya, setiap hari omset warung rujak soto buseni bisa mencapai 500.000 hingga 700.000 rupiah. Sampai jumpa di video selanjutnya.